Intro Polisi berhasil menangkap 3 pelaku pemerkosaan bocah berusia 11 tahun berinisial A di Kabupaten Munah, Sulawesi Tenggara. 3 pelaku yang merupakan tetangga korban ditangkap di 2 tempat berbeda. RH dan AB ditangkap di kejamatan Tongkuno, sementara IM ditangkap di Kendari. Salah satu pelaku masih di bawah umur. Kasus pemerkosaan siswi sekolah dasar itu terungkap setelah korban menceritakan kekeluarganya dan mengeluhkan sakit di bagian kelamin. Korban meninggal dunia pada 25 September lalu dan telah dimakamkan pihak keluarga. Pria warga negara Nigeria dan kekasihnya yang merupakan warga negara Indonesia ini ditangkap setelah kedapatan menyelundukkan 3,9 kilogram sabu dan ribuan pil ekstasi. Kasus terungkap dari teman pihak Bia Cukai Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya atas sebuah paket mencurigakan. Kota Jawa Timur kemudian mengecek alamat pengiriman paket di kawasan Cengkaring, Jakarta Barat. Usai paket diterima, polis langsung menangkap kedua tersangka. Pria berusia 26 tahun ini ditangkap setelah menyiram kekasihnya dengan air keras. Akibat penyiraman ini, korban yang masih berusia 15 tahun meninggal dunia. Pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku tega melakukan aksinya karena terbakar api cemburu. Penyiraman ini diduga telah direncanakan sebelumnya lantaran tersangka telah membawa cairan air keras sebelum mengajak korban berkencan. Kurang lebih 800 mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM seluruh Indonesia atau BEM SI serta gerakan selamatkan KPK atau GASAK berdemo di depan gedung merah putih KPK Jakarta siang tadi. Aksi ini dilakukan usai lewat dari 3x24 jam. BEM SI mungkul kematung Presiden Joko Widodo. Mereka meminta Presiden membatalkan hasil tes RWK dan mengangkat kembali 57 pegawai KPK yang dipecat. Didampingi kuasa hukumnya Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan tiba di Polda Metro Jaya pukul 8.30 pagi tadi. Luhut memenuhi panggilan penyidik terkait laporannya terhadap Haris Azar dan Fathia Mauli Dianti atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Usai diperiksa, Luhut menantang Haris Azar untuk membuka data bisnis tambang emas di Papua. Luhut meyakini data tersebut tidak akan membuktikan apapun karena dirinya memang tidak mempunyai bisnis tambang di Papua.